Halo hai sahabat bonsai, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Jumpa lagi di channel kami, Black Bonsai Koros. Channel terbaik dari yang baik, channel terupdate dari yang paling update. Cuman sayang, belum pada banyak yang tahu. Hahaha, syarat bonsai adalah ukuran, kerdil, bentuk, indah, alami, dan umur, tua atau nampak tua. Pulutan, Urena Lobata, adalah tanaman anual yang tumbuh tegak dengan tinggi 50-250 cm. Bunga tanaman ini berwarna ungu dengan struktur bunga mirip kembang sepatu. Pulutan berguna bagi kesehatan sebagai tanaman obat yang cukup termasyur. Daun pulutan dapat digunakan untuk mengobati rematik, radang tonsil, amandel, flu atau influenza, malaria, dan lain-lain. Tapi kali ini kita tidak akan membahas khasiat dari daun pulutan. Dalam dunia bonsai, tanaman pulutan merupakan tanaman jenis baru, yang bisa dijadikan referensi buat salah satu jenis bonsai kalian. Sebab dilihat dari karakter batang dan perantingan yang cukup mempunyai untuk dijadikan bonsai. Dan yang paling penting, pohon ini mudah hidup dan terbilang pertumbuhannya cukup cepat. Nama ilmiah, Urena Lobata, bibit berasal dari, ditumbuhkan dari biji. Rekomendasi dataran dan kondisi tempat, tumbuh optimal, dataran rendah tinggi, suhu panas maupun dingin. Kebutuhan sinar matahari, full sun, penyinaran sepanjang hari. Jika ditanam di pot, rekomendasi ukuran pot diameter 20-30 cm, atau lebih. Media tanam yang digunakan, tanah humus atau tanah kompos. Intensitas penyiraman, 1 kali dalam sehari. Makanya dari itu, banyak para pembonsai yang berlomba-lomba menanam tanaman liar ini. Kelebihan dari tanaman pulutan ini, dia mempunyai bunga berwarna ungu, dan juga berbuah kecil, yang bisa menambah keeksotisan pohon ini. Cara menanamnya yang terbilang gampang dan mudah untuk hidup. Pulutan juga gampang dicari. Mereka tumbuh di antara semak-semak, atau kebun-kebun yang tidak terurus. Mari kita sama-sama jadikan tanaman ini sebagai bonsai jenis baru. Yang siapa tahu saja pulutan bisa masuk salah satu jenis pohon bonsai yang patut untuk dihargai. Sama seperti pohon putri malu. Oke sahabat, mudah-mudahan dengan adanya informasi ini, teman-teman lebih semangat lagi dalam membuat kreasi seni dalam dunia bonsai. Dukung terus channel ini, agar channel ini semakin berkembang, agar kami lebih semangat lagi dalam memberikan informasi tentang dunia bonsai. Terima kasih telah mampir di channel kami. Salam Bonsai Indonesia Terima kasih telah menonton!